Kau spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Real Madrid dipaksa mengelan kekalahan menyakitkan ketika menjamu AC Milan dalam lanjutan match day keempat Liga Champions. Anaknya Soekarnoan seloti menyerah 1-3 di pertandingan ini. Satu hal yang perlu digarisbawahi, Milan berhasil mengeksploitasi satu sisi lemah Madrid yang sampai saat ini tak kunjung diperbaiki. Madrid yang sering gembar-gembor mental UCL dan mental juara, nyatanya tidak bisa kembak di laga kontra Milan. Mental juara Madrid tampaknya mulai menghilang seiring dengan kelakuan mereka yang mulai menunjukkan kesumbungan terhadap lawan-lawannya. Bagaimana cara Madrid kehilangan mental juaranya akhir-akhir ini? Seperti biasa, sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Supaya tidak ketinggalan kabar-kabar menarik dan terupdate dunia sepak bola setiap harinya dari channel Sorging Eleven Moment. Sebagai salah satu reksasa sepak bola dunia, Real Madrid adalah representasi sempurna sebuah tim alah raga dan bisnis. Khusus di atas lembangan hijau, mentalitas tim yang satu ini selalu berada di level yang berbeda dibanding rival-rivalnya. Real Madrid selalu punya cara memenangkan sesuatu, kendali tim ini sedang dilanda krisis sekalipun. Musim 2023-2024 lalu adalah contoh paling nyata betapa Madrid punya mental luar biasa. Dihantam pada cedera yang membuat langkahnya tertati, Madrid pantang mundur. Pada akhirnya perjuangan tak kena lelah tim besutan Carlo Ancelotti membuahkan hasil. Don Carlo sukses membawa Madrid menangi gelar WCL dan La Liga. Mentalitas juara Real Madrid nyatanya masih kentara jelas memasuki musim 2024-2025. Kedatangan Kylian Mbappé seakan membuat Madrid kelihatan semakin menakutkan. Madrid pada akhirnya kembali menunjukkan kepada publik bahwa mereka masih punya mental juara dengan berbagai cara. Sebagai contoh di laga melawan Borussia Dortmund, Madrid kembali secara dramatis. Sempat kecolongan dua gol, Vidi Junior dan kawan-kawan bangkit menghajar wakil Jerman itu dengan gelontoran lima gol. Los Blancos pada akhirnya keluar sebagai pemenang pertandingan dengan kemenangan lima-dua. Sebelumnya, Madrid juga menunjukkan mentalitas luar biasa. Kalah membabas Stuttgart di match day awal Liga Champions. Memang tidak ada comeback seperti laga kontra Dortmund. Namun perubahan kontras permainan Madrid dari babak pertama ke babak kedua menunjukkan betul bahwa Madrid memang klub yang bermental juara. Percaya diri karena memiliki mental juara dan trofi paling banyak di seluruh Eropa memang sasa saja. Sayangnya yang dilakukan Real Madrid akhir-akhir ini bukanlah PDE tapi justru Kepedian. Kepedian ini pada akhirnya menempatkan mereka pada situasi yang lebih sulit dari sebelumnya. Kepedian Madrid mulai kelihatan ketika jendela transform musim panas kemarin dibuka. Ketika klub-klub lain sibuk belanja pemain, Madrid yang dikenal sering jor-joran lebih memilih pasif. Carlo Ancelotti ingin memanfaatkan squadnya yang ada. Sementara dari sisi manajemen, Madrid mengaku ingin mengambil langkah berbeda dengan tidak lagi jor-joran belanja pemain. Secara finansial, keputusan Madrid untuk tidak lagi jor-joran memang menguntungkan. Namun secara kebutuhan taktikal, langkah ini adalah langkah keliru. Madrid butuh kekuatan tambahan di sektor back kanan. Selama ini, Dani Carvajal tidak punya backup sehingga Madrid kerap bincang ketika back senior timna Spanyol ini absen. Selain kepedian menilai squad yang masih sanggup pengarungi musim kompetisi yang makin ketat, Madrid kembali menunjukkan kesombongannya di Ajak Balonbio. Madrid menilai mereka adalah klub yang sempurna sehingga pemain mereka layak mendapatkan penghargaan utama. Sayangnya, justru Rodri dari Manchester City yang menang. Membuat Madrid memutuskan memboykot total dan tidak menghadiri acara walau mereka sendiri memenangkan anugerah klub terbaik 2024. Madrid mulai panen kritikan sejak momen boykot Balon Dior 2024 kemarin. Bagian kalangan fans Madrid sendiri menilai, sikap klub kesayangannya itu tidak mencerminkan rasa hormat pada lawan-lawannya. Inilah yang akhirnya menjadi awal petaka buat Madrid. AC Milan mungkin adalah salah satu kolektor gelar terbanyak UCL. Namun di musim ini Milan bukanlah klub yang spesial. Performa angin-angin karena proses adaptasi yang masih belum sempurna dibawah Paolo Fonseca. Membuat Rossoneri di Dabuk bakal tumbang dengan mudah melawan Madrid. Sayangnya, yang terjadi dalam laga match di keempat Liga Champions justru berbanding terbalik dengan apa yang diprediksi banyak orang. Alih-alih tumbang di tangan kolektor UCL terbanyak, Milan justru membungkang Madrid di hadapan publik Santiago Bernabu. Anakasuf Fonseca menang dengan skor 1-3 dan benar-benar menghukum Madrid yang belakangan terlalu jemawah. Poin di mana Madrid memutuskan tidak mengangkut pemain baru akhirnya dieksploitasi para pemain Milan. Sayap-sayap mematikan Rossoneri yang digawangi Christian Pulisic berhasil membapat habis Madrid. Gelontoran tiga gol kreasi Tiani Reinders, Alvaro Morata, dan Malik Thiel pada akhirnya membuat Madrid terpenam di markas sendiri. Di sisi lain, pemilihan taktik 4-4-2 dengan menduetkan Mbappe dan Vini Junior di depan juga tampaknya tidak efektif. Gol yang tercipta buat Madrid hanya sebuah gol lewat eksekusi titik putih. Madrid hanya bisa kreasikan tiga big chain sepanjang laga. Dengan XG alias harapan gol dari skema open play hanya sebesar 1,65 di laga ini. Permasalahan lini depan ditambah kehilangan Dani Carvajal di sektor pertahanan, membuat Madrid re-expos benar di laga ini. Mereka akhirnya harus merelekan tiga poin buat sang tamu yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Sebagai catatan, ini adalah kekalahan kedua yang diperoleh Madrid setelah kekalahan Contralio di match day kedua. Terlepas dari bagaimanapun ceritanya, kekalahan melawan AC Milan hendaknya menjadi evaluasi mendalam buat Real Madrid. Manajemen, staff termasuk Carlo Ancelotti harus mulai menyadari bahwa ada lubang menganga di sisi pertahanan mereka. Sebuah lubang yang mungkin bisa ditambah dengan cara belanja pemain baru. Lini tengah jadi masalah pertama yang harus dibenahi Madrid karena sepeninggal Tony Cruz tidak ada pengatur tempo permainan Los Marewas. Stok gelendang yang ada dalam squad Real Madrid sekarang memang menjanjikan untuk regenerasi, namun secara atribut agaknya belum ada pemain yang memiliki atribut serupa dengan Cruz. Ketika permasalahan gelendang belum teler, Madrid harus berhadapan dengan masalah lini belakang. Kehilangan Carvajal memaksa Ancelotti memainkan Lucas Pazquez sebagai fullback. Cara ini lagi-lagi tidak optimal mengingat aspek defensif Fazquez yang memang bukan seorang fullback asli tidak begitu bagus. Backpack Madrid pada akhirnya dipaksa kerja ekstra meng-cover area pertahanan yang cukup luas karena Fazquez beberapa kali telah turun menutup celah di area permainannya sebagai seorang fullback. Kelemahan ini sering dieksploitasi lawan-lawan yang punya kekuatan di sisi sayang, termasuk juga Milan yang dikaruniai banyak pemain eksplosif di sektor sayangnya. Pada intinya, klub yang dulu bermental juara perlahan mulai kehilangan tanjinya. Kejumawaan Madrid membawa mereka pada petaka yang membuat posisi mereka di sejumlah kompetisi menjadi tidak menguntungkan. Evaluasi itu perlu, bahkan untuk tim yang kelihatannya sudah begitu superior seperti Madrid. Itulah dia, ulasan kekalahan Madrid melawan Milan yang menjadi salah satu pertanda bahwa klub ini sedang tidak baik-baik saja. Footballers dan para fans Madrid, kira-kira ada pesan dan kesan apa untuk klub ibu kota Spanyol ini pasca kekalahan lawan Milan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!